Halo, selamat menikmati, selamat menikmati tanggal 22 Februari tahun 2022. Kita mau melanjutkan pembelajaran mengenai hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat dan di air. Biasanya itu hewan amfibi, yaitu kata. Hewan amfibi, yaitu kata. Pernah lihat kata tidak? Sering ya, kalau lagi buku hujan, muncul di kata-kata. Nah, bagaimana suara kata? Tahu nggak suara kata? Tahu nggak suara kata? Tahu ya, oke. Kita mau bahas mengenai kata-kata. Oke, coba mis panggil Clarissa. Baca dulu Clarissa. Hewan yang hidup di darat dan di air. Hewan yang hidup di darat dan perairan disebut hewan amfibi. Contoh hewan amfibi adalah kata. Selanjut, Clarissa. Induk kata. Induk kata betina meletakkan setelurnya di dalam air. Setelur kata menetas menjadi berudu atau kecebang. Tunggu berudu seperti ikan. Oke, masih Clarissa ya. Clarissa, ikannya masih ready ya. Jangan diospon dulu. Oke. Induk kata betina meletakkan setelurnya di dalam air. Ini dia, setelurnya. Boleh kamu lihat juga setelur kata yang ada di buku. Buku SPS di alaman 51. Ada apa? Coba lihat. Ah, ada. Nah, itulah setelurnya. Mirip tidak? Dengan punya ini. Iya, jadi setelur kata ini nanti akan menetapkan. Menetap lho. Menetap. Menjadi apa? Menjadi berudu atau kecebang. Ini dia gambarnya. Jadi berudu sama kecebang ini mirip ikan lho. Nah, lihat. Coba lihat kamera punya nih. Saya ulangin. Telur kata ini nanti akan menetapkan. Sama ya, yang ada di buku. Akan menetapkan menjadi apa, mis? Menjadi berudu atau kecebang. Lihat. Kayak ikannya. Itu bukan ikan lho. Ini kita nikah. Ini kecebang atau berudu. Nah, nanti si berudu ini yang mirip ikan kan bisa berenang nih. Nah, mirip ikannya nih. Iya, mirip. Oke, lanjut. Clarissa selama-kelamaan. Masih Clarissa lho yang muda. Malah anak ini Clarissa-nya. Ayo Clarissa. Mis, selama-kelamaan tubuh berudu akan tumbuh kaki depan dan kaki belakang. Ini gambarnya Clarissa. Nah, selama-kelamaan si berudu. Apa nama tadi? Berudu ya? Berudu kalau kita kecebang ini. Berudu atau kecebang ini? Tumbuh kakinya lho. Nah, kaki depan dengan kaki belakang. Coba lihat. Ada kakinya enggak? Coba lihat dulu kan, Nika. Lihat, ini kaki depan. Ini kaki belakangnya. Sudah, Kenzo. Sudah lihat. Tumbuh kakinya. Ada empat kakinya. Oke, next Clarissa. Selama-kelamaan. Selama-kelamaan ekornya mengecil dan menghilang. Terutu tersebut telah menjadi katak kecil. Katak mencari makan di darat dan air. Nah, itulah tadi yang seperti mengenai katak. Terus, kata Clarissa, Selama-kelamaan ekornya ini bisa mengecil dan menghilang. Nah, bisa. Kalau sudah tumbuh kaki, Sudah mengecil itu ekornya. Bisa hilang satu ketika. Dan akhirnya, Si berubu ini, Dia berubah menjadi katak kecil. Yang biasa kamu lihat lompat-lompat. Kalau habis hujan. Muncul dia katak kecilnya. Kamu lihat enggak? Ini sering jumpa loh kalau hujan. Lompat-lompat, itu katak yang kecil. Lompat lagi, lompat lagi, lompat lagi. Dan seterusnya begitu. Nah, ya. Ekornya enggak ada kan? Hilang ekornya. Tuh, lihat. Hilang ekornya. Nah, makanya dia bisa hidup di dua alam. Hidup di air dan hidup di darat. Nah, ya. Ada perbedaan katak dengan kodok. Bedanya apa nih? Katak tengah kodok. Ini gambar katak ya. Coba anak-anak lihat ke layar. Mana mis yang katak ini? Yang warna hijau ini namanya katak. Ya, yang tubuhnya warna hijau namanya katak. Sudah, Raura, Magi, Balerino, Kenisya. Namanya apa? Katak. Ada perbedaannya katak dengan kodok. Terus mau panggil Raura aja deh untuk baca. Yuk, Raura. Bedanya apa nih? Kata pelawan kodok adalah amfibi. Amfibi hidup di air dan di darat. Kulit katak basah sedangkan kulit kodok biasanya kering. Nah, itu perbedaannya ya, Raura. Kulit si katak basah. Ini katak, katak oksil. Kulit si katak biasanya basah. Nah, ini dia. Nah, kalau si kodok, tadi pasak warnanya hijau ya. Terus kulitnya basah. Kalau si kodok itu kulitnya itu warnanya gelap loh. Nah, ya. Agak hitam atau kecokok-cokokan warnanya gelap. Terus kulitnya kering kalau dia kodok. Nah, ya. Kalau dia kodok, warnanya gelap. Kehitam atau kecokok-cokokan. Terus kulitnya itu kering. Nah, tambahan ya. Tambahannya yaitu mengenai katak dan kodok. Kalau misalnya dia katak. Katak bisa dimakan. Katak bisa dimakan. Karena tubuhnya tidak mengandung racun. Tapi kalau kodok, tidak bisa dimakan. Ya, enggak boleh dimakan. Karena pak cenderung mengandung racun tubuhnya. Nah, gimana mis? Tinggalnya si katak, mis? Si katak itu tinggalnya biasanya di pohon. Ya, di pohon tinggalnya. Kalau dia si kodok, tinggalnya kita di sungai atau di kayu-kayu yang sudah laku. Kodok ya. Itu aja tambahannya. Oke. Kita dimengerti ya. Yuk, kita lanjut di alama 54. Alama 54. Tempat Sidup Tumbuhan. Tempat Sidup Tumbuhan. Mis mau panggil Gepandi. Gepandi. Ya, silahkan dibaca dulu ya deskripsi-nya Gepandi. Mikrofonnya saya aktifkan dulu. Iya, ayo baca. Lihatlah lingkunan tempat hidup tumbuhan. Lihatlah lingkunan setitarmu. Ada banyak jenis tumbuhan. Ada tumbuhan yang hidup di darat. Ada juga tumbuhan yang hidup di air. Kita lihat Gepandi. Ini mau tanya. Ini nama tumbuhannya apa ya? Ini. Guna. Guna apa, nak? Guna mawa. Guna mawa. Di mana hidupnya, Gepandi? Darat. Di darat pinter. Di tanah ya. Oke. Kalau yang sebelahnya, Gepandi, tumbuhan apa ini? Namanya bunga apa? Apa, bunga apa? Terat. Terat. Teratai. Teratai. Di mana hidup teratai? Di? Di air. Di air. Beda ya. Yang satu di tanah, yang satu di air. Beda ketumbuhannya ya. Oke lanjut. Masih Gepandi yang baca ya. Silakan Gepandi. Banyak jenis tumbuhan. Ada banyak jenis tumbuhan yang hidup di dalam. Tumbuhan yang hidup di dalam disebut tumbuhan dalam. Tumbuhan itu hidup di tanah. Atau tumbuhan darat biasanya tertanam di dalam tanah. Contoh tumbuhan darat adalah menggla, lambutan, botol, pisang, dan bayam. Coba sebutkan tumbuhan darat lainnya. Ya, coba Gepandi sebutkan contoh tumbuhan darat yang lain. Masih banyak lagi loh. Gepandi tahu enggak kira-kira apa saja? Nah, silakan baca lagi Gepandi. Beberapa. Contoh tumbuhan lain yang hidup di darat. Jadung. Setelah pohon. Mangga. Mentimun. Tendelai. Lambutan. Pohon. Pohon pisang. Telapak. Anggrek. Bunamawal. Telapak. Dan pinus. Ya, banyak ya. Tumbuhan yang hidupnya di tanah alias di darat itu banyak sekali. Ada pohon kelapa. Ada bunga anggrek. Ada tumbuhan mentimun. Ada jagung. Ada pohon pisang lagi. Kemudian ada petelap pohon dan lain sebagainya. Nah, di buku ada gambar wortel tidak Gepandi? Gepandi. Gepandi. Apa manfaatnya Gepandi? Oke, coba kita baca Gepandi. Wortel adalah? Contoh tumbuhan darat. Iya, wortel adalah tumbuhan darat. Nah, apa sih manfaat wortel itu Gepandi? Manfaat wortel kaya akan nutrisi, menjaga kesehatan mata, baik untuk otak, meningkatkan imunitas tubuh. Iya, terima kasih ya Gepandi. Nah, jadi kata Gepandi tadi, anak-anak yang rajin meminum jus wortel, pasti baik itu kesehatan matanya. Nah, ya menjaga kesehatan matanya jus wortel. Kemudian baik untuk otak kita loh. Nah, kemudian si wortel ini dia kaya akan nutrisi yang sangat bergizi sekali. Dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Biar tidak gampang sakit. Nah, ya. Jadi wortel merupakan tumbuhan darat. Sudah tahu ya. Nah, ini punya tambahan lagi mengenai pohon mangga. Kira-kira di rumah ada nggak pohon mangga? Nah, kalau sudah punya pohon mangga di rumah, ternyata pohon mangga kamu itu merupakan tumbuhan darat. Karena bijinya ditanam di dalam tanah. Benar ya? Oke, kita lanjut mengenai siri-siri pohon mangga. Coba misk panggil Valeri. Valeri, silahkan Valeri. Ya, ya. Tiri-siri pohon mangga. Tinggi pohon mangga berkisar antara 10 sampai 40 meter. Memiliki batang yang kegak dan bersabang. Memiliki daun lebat dan tersebar di seluruh batang. Dengan bentuk daun sunggal semakin mendekati ujung batang. Maka jarak antar daun akan semakin dekat. Kemudian untuk warna daun muda. Iyalah hijau muda. Selanjutnya semakin menua dari hijau muda ke hijau tua. Kemudian menbuning dan biasanya jatuh, kubur, kesika, daun sudah berwarna kuning. Oke, terima kasih ya Valeri. Selanjutnya siri-siri pohon rambutan. Misko panggil lagi deh. Siri-siri pohon rambutan. Siapa yang suka makan rambutan? Nah, rambutan itu merupakan tumbuhan darah ya Tanika. Andri Theodore, Eppolit Angelina. Oke, bagaimana siri-sirinya? Wah, banyak sekali ini buahnya. Buah rambutan. Silahkan lagi. Dibaca diri pohon rambutan. Yang pertama. Rambutan terbentuk dari kayu ke rambutan selinder kulit. Rambutannya berwarna coklat cenderung. Abu-abu terpemukaan berkerut. Pencabangnya cenderung harisan. Kadang agak mengarah ke atas. Daun tanaman ini berbentuk lonjang. Atau manjang dengan ujung tubuh. Menguncing warna daun rambutan. Hijau muda hingga hijau tua. Iya, iya rambutan. Lanjut ya, lagi poin ketiga. Kiri-kiri pohon rambutan. Rambutan berbentuk gulat. Berbentuk gulat lalu dan berbentuk 3,4 sampai 8 cm. Warnanya merah muda. Merah, merah serak atau merah tua. Orangnya merah, merah maru atau ungu. Merah kekuningan atau semua kuning. Atau orangnya kekuningan. Rasanya manis agak asal kulitnya yang tipis dan kasar. Iya, rasanya manis ya. Tapi kulitnya agak kasar. Rasanya rambutan ini, oke. Mungkin suka rambutan ya. Oke, baiklah. Nanti pada musiknya boleh kamu lihat-lihat di pasar 2. Ada nih rambutan. Aku ambil ya, beli ya pesannya, oke. Selanjutnya, dialama 55. Ini mau panggil Tanika. 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 Buka mikrofonnya, nak. Yuk, baca dulu yuk. Ada tumbuhan darat. Ada tumbuhan darat yang hidup menempel di batu. Ada tumbuhan darat yang menempel di tumbuhan lain. Tumbuhan lumut hidup menempel di bebatuan basah. Nanaman rambat tumbuh di dinding rumah. Tumbuhan paku sarang burung hidup menempel di pohon. Ada tumbuhan darat yang hidup di tanah yang tandus. Contohnya tumbuhan. Contohnya tumbuhannya adalah tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus menyimpan air di dalam batangnya. Bantang kaktus memiliki daun berbentuk buri. Oke, dengarkan. Masih Tanika. Mikrofonnya tolong diregikan dulu ya. Jangan diopkan dulu ya, Tanika. Baik. Dialama 55 ini adalah mengenai tumbuhan darat yang hidupnya. Menempel di batu. Bisa lagi menempel di tumbuhan lain. Misalnya tumbuhan lumut. Ini gambar rambat. Di rumah ada batu-batuan basah enggak? Tanika di rumah. Batunya lembab basah. Ditumbuhi sama lumut ini. Nah, ya. Lumut ini hidupnya menempel, menumpang. Di batu, di pohon, di kayu-kayu yang sudah laku. Mau dia? Tinggal di sini. Oke. Sekarang Tanika baca mengenai tumbuhan lumut ya. Apa itu tumbuhan lumut? Mis, screen-nya tidak terganti, Mis. Tumbuhan lumut. Ya, kenapa? Tumbuhan lumut adalah tumbuhan yang hidup dan menyesuaikan diri Dengan lingkungan darat. Biasanya di tempat-tempat yang lembab dan basah. Nah, ini dia gambarnya ya. Tumbuhan yang hidupnya dapat menyesuaikan diri Dengan lingkungan darat. Namanya tumbuhan lumut ya. Dia suka di tempat yang lembab atau basah. Lanjut, manfaat tumbuhan lumut, Bami, Kak. Manfaat lumut. Menunda erosi tanah, mengurangi bahagia banjir, menjadi tumbuhan hias. Ya, jadi hias tanah cantiknya hijau ya. Jadi dia sifatnya bisa menghiasi pekarangan rumah kita. Kemudian bisa mengurangi bahagia banjir loh. Dan menunda erosi tanah juga. Walaupun sifatnya dia hanya menumpang. Tapi dia bisa melindungi. Oke lanjut, tanaman merambat. Ini gambarnya ya. Kira-kira di rumah ada enggak seperti ini tanamannya merambat? Bisa mengurangi atap rumah kita. Ada, Miss. Iya, bisa mengurangi paga rumah kita. Ada, Miss. Ada ya, oke. Silahkan dibaca kembali mengenai tanaman merambat ya, Panika. Mis, screen-nya tidak terganti. Oke, silahkan. Tumbuhan merambat merupakan salah satu habitus tumbuhan. Sesuai dengan namanya, tumbuhan ini memerlukan tumbuhan lain untuk meraih posisi terbaik. Dan kompetisi mendapat cahaya matahari. Tumbuhan merambat tumbuh di dasar hutan hingga sedikit mendapat cahaya matahari. Nah, makanya seperti ini posisinya, suka merambat di daerah tagar-tagar. Karena dia sangat baik sekali mendapat cahaya matahari. Dia kan tumbuhnya kan dihutan. Tumbuh jarang loh tengah-tengah matahari. Makanya pada saat itu, bahwa di daerah kota, dia sangat tumbuh sekali merambat-merambat sampai ke tagar-tagar, ke atap rumah, seperti pelindungi atapnya ya. Oke, manfaat tanaman merambat. Silahkan baca kembali, Tadika. Ini layarnya. Manfaat tanaman merambat sebagai tanaman obat, sebagai penyajuk lingkungan, sebagai panaduk rumah agar tanaman hias. Iya, jadi tanaman merambat ini, kenapa orang suka merawatnya? Karena dia bisa sebagai obat. Nah ya, sebagai obat juga bisa loh. Kemudian rumah kita bisa jadi peduh, bisa asri. Kemudian jadi cantik rumahnya. Ya, sebagai tanaman hias juga. Oke. Kalau di rumah mis, yang ini. Tanaman merambatnya yang ini, di rumah mis. Nah ya. Sama yang ini, yang di atap, ini yang di atap rumah. Ini dia, yang jol-jol ini. Ada. Merambat semua kota-kota rumah. Seperti ini, seperti ini. Jadinya jadi asri rumah kita. Udaranya sejuk. Ya. Jadi hijau-hijau. Begitu. Oke. Nah sekarang mis mau panggil Andriu Theodora Pojan mengenai penyajukan paku. Andriu. Theodore Pojan. Silahkan Andriu. Baca kembali ya. Tungguan paku. Serang burung hidup. Menempel di pohon. Ya. Paku sarang. Paku sarang burung. Merupa jenis tumbuhan paku populer sebagai tanaman hias. Andriu di rumah pernah lihat nggak tumbuhan seperti ini? Yang daunnya lebar-lebar. Namanya paku sarang burung. Ada nggak? Mamanya suka tanaman nggak? Ada. Ada ya. Nah. Nah. Jadi. Biasanya orang-orang melihara tanaman ini sebagai tanaman hias. Suka obi. Nah. Sangat terkenal sekali sebagai tanaman hias. Baca kembali Andriu. Paku sarang burung ini adalah jenis paku yang paling banyak dimanfaatkan oleh masyarakat. Nah. Jadi bukan ada paku-nya ya. Namanya paku sarang burung ya. Ini banyak suka dimanfaatkan oleh masyarakat loh. Di antaranya adalah Andriu. Saat paku sarang burung antara lain sebagai obat penyubur hambut, demam, sakit kepala, gigitan, atau sengatan hewan berbisa. Oke. Jadi kalau misalnya ada anak yang sakit, boleh kita kasih obat. Ya. Obat penyubur hambut. Ini paku sarang burungnya boleh kita buat ramuan. Rasikan. Untuk obat demam. Kemudian bisa jadi obat penyubur hambut. Kemudian obat penyubur hambut. Jadi subur loh rambut kita. Kalau menggunakan paku sarang burung ini. Nah. Kalau pernah digijit perangga atau sengatan, hewan yang berbisa. Inilah obatnya. Paku sarang burung. Jadi sangat berkasihan sekali. Ya. Sangat mujarat. Untuk obat sakit demam juga bisa. Oke. Lanjut ya. Mengenai sumbuhan kaksus. Sumbuhan apa? Kaksus. Iya. Sumbuhan kaksus batangnya berduri. Oke. Coba dulu Andriu. Baca sedikit mengenai manfaat kaktus. Manfaat kaktus. Kaktus sebagai sumber makanan. Membantu pernafasan. Membersihkan udara. Membentukkan fokus. Membantu mencegah penyakit. Memulihkan sakit lebih cepat. Iya. Itu tadi manfaat kaktus ya. Dia batangnya itu banyak burungnya. Ya. Memang begini penampakannya. Tapi ini unik sekali loh. Sumbuhan kaktus menyimpan air di dalam batang. Ya. Kalau mis tidak punya pohon ini. Di rumah kalian ada tidak pohon kaktus. Coba siapa yang punya pohon kaktus boleh lihat saya. Misalnya punya. Mis tidak punya pohon ini. Karena apa? Mis takut. Dia berduri. Nah ya. Kalau hati-hati bisa terluka loh. Belik kita. Jadi harus seliti. Harus fokus dengan sumber ini. Kalau mau meniram. Andrew punya juga. Oh hebat Andrew. Lihat. Semua pohon tanaman punya. Mis tidak punya. Jujur aja mis tak punya. Ya. Hati-hati ya Andrew untuk merawat tanaman ini. Karena dia tanamannya berduri ya sayangnya. Tapi walaupun berduri. Dia hebat loh. Manfaatnya sangat baik sekali. Membersihkan udara di lingkungan kita. Menjadi bersih udara di tempat kaktus. Kemudian bisa mencegah penyakit. Bisa memulihkan sakitnya lebih cepat. Dan lain sebagainya. Oke. Kita lanjut ya. Di halaman berikutnya yaitu halaman 56. Mengenai tumbuhan yang hidupnya di air. Tumbuhan yang hidupnya di air. Oke. Terus mau panggil lagi deh. Setuanya. Ken Ferita. Ada Ken. Ken Ferita. Ya, Mis. Ya, saya. Tumbuhan yang hidupnya di air. Disabut. Tumbuhan air. Tumbuhan air ada yang mengakung di. Ada juga yang semua benang di. Halo. Menurut. Menurut. Ya. Lanjut ya. Bacanya ya. Ini sulit baca. Oke. Kita lanjut. Sudah. Ya. Daun dan bunga. Daun dan bunga. Terlatai mengapung di permukaan air. Terlatai menancap kuat di dasar kolam. Kemudian. 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 Ada yang gondok. Tumbuhan mengapung di permukaan air. Lalu tumbuhan ramun Tumbuhan ramun tumbuh di dasar laut yang sanggang Iya terima kasih ya Chen Nah duduk kita itu ada tiga tumbuhan air Nah ya yang pertama katanya tumbuhan air ini dia mengapung di tumbuhan air Ada tumbuhan teratai Ada eseng gondok Kemudian ada tumbuhan lamun Nah ya ada tiga ya Nah ini punya koleksi tumbuhannya ada di air Mau tahu tidak banyak loh Disakitulah contohnya ya yang punya mis ya Nah coba kita ulangi lagi ya Ini disakitulah kunjung bunga api dari teratai Nah ya ini namanya teratai tumbuhan air Kemudian ada lotus Ini bunga lotus merupakan tumbuhan air Mirit ya seperti teratai Tapi dia ada santainya Kemudian ada kalalini Nah tumbuhan apa ini? Tumbuhan air namanya kalalini Kemudian ada lagi melati air Lalu ada lagi contohnya bambu air Ya betul bambu air Kemudian ada tipa Lihat ini bunganya Nah selamat sokak-sokak ya Tipas Tinduhan air Kemudian ada lidi air Lihat ini ya lidi air Lalu ada pisang air Nah ya Ada pisang air juga Kemudian ada air Kemudian ada eseng gondok Eseng gondok Lalu ini dia Tumbuhan lamun ini Di dasar laut Lamun Namanya menang lamun ya Kemudian setelah lamun ada tanaman air egeria Ini biasanya di akwarium nih Siapa yang punya akwarium tau nih tanaman air egeria Oke kita bahas ya Mengenai bunga teratai Teratai Mis mau panggil Sidney Jekolin Silahkan Sidney Yes Miss Teratai ya Silahkan baca Teratai atau dalam bahasa Bahasa Imiah Imiahnya disebut Dengan menyumat Limpaya Adalah Limpaya Adalah Salas Satu jenis tumbuhan Yang sangat Proporan Hampir Dibat Dibanyak Negara Tapi Indonesia Sendirinya Tumbuhan Teratai Sering Disebut juga Dengan tumbuhan Lotus Meskipun ciri-ciri bunga teratai Ini berbeda Dengan Bunga Lotus Tumbuhan ini Hidup Dan Berkembangan Di Permukaan Air Yang tenang Yang tenang Dengan Daun Yang Daun Dan bunga Tampai Tampak Tangkai Yang Berbeda Berada Berada Di atasnya Thank you Thank you Selanjutnya Tumbuhan Lamun Dibaca oleh Rebecca Ada Rebecca Ya Silahkan Rebecca Tumbuhan Lamun Elgras Merupakan Tanaman Yang Memiliki Beberapa Julukan Tanaman Ini Juga Kerap Disubuh Lamun Ada Juga Yang Mengebutnya Tapegras Atau Saladri Yair Air Glass Adalah Jenis Tanaman Air Yang Terendam Berakar Memiliki Kinerja Yang Baik Dalam Air Yang Mengalir Dan Memiliki Daun Seperti Pita Tipis Yang Mengerupai Seladri Atau Mengenakan Kita Pada Sekol Dulu Jadi Ini Adalah Tanaman Air Yang Ada Di Dalam Dasar Laut Yang Jangkal Lampun Oke Lamun Masih Rebecca Ya Oke Miss Silahkan Dibaca Kembali Tubuhan Yang Satu Ini Merupakan Tubuhan Yang Sudah Sangat Familiar Familiar Bagi Kebanyakan Orang Memiliki Nama Nama Imiah Eihormia Tribes Sipis Echenkodok Merupakan Jenis Tanaman Airi Yang Menggapu Echenkodok Dianggap Sebagai Tumbuhan Burma Karena Pertumbuhan Pertumbuhannya Yang Terbira Cepat Dan Sulit Untuk Dikendalikan Akan Tetapi Pada Hari Ini Echenkodok Mula Dapat Diamil Manfaatkan Sebagai Bahan Rajina Atau Pakan Ternak Pertumbuhan